selamat menikmati et40 segini ya tapi lu pake ini juga gak? ini gak pake spacer gak, depan gak pake spacer berarti 38 parah banget ya 38 lebih keluar lagi ini karena lebarnya 7,5 jadi lumayan keluar kalau lebarnya 7 lebih masuk kalau lebarnya 7, et38 udah oke pas 7,38 karena yang 40, 7,5 jadinya dia bener-bener rata bodi banget ada ngaruh gak sih bro ke belokan? ke belokan ngaruhnya iya lebih nempel lebih pendek? iya lebih enak kita kalau agak ngebut lebih nempel kalau radius putar? radius putar gak ngaruh sih serius? gak ngaruh banget sih ya kan emang Sienta kan terkenal radius putarnya pendek kan? ya udah tapi katanya Avanza itu radius putarnya di benerin dengan melebarin lebarin antara roda kanan dan roda kirinya? gak ada sih gak ada perubahan gak ada ya sama aja ya? oke pake ban lu campi ban SX2 enak gak sih? profil 21545 nah ini yang banyak ditanyain orang kalau menurut saya pribadi ini enak bannya cuman agak berisik aja ke dalam kabin karena kita biasanya kalau di dalam pake audio ya gak bakal kedengaran kecuali kalau misalnya kita lagi matiin audio ya pasti bakal kedengaran sih kalau di hujan juga enak gak licin bannya gak licin-licin banget ya kan orang pasti bayangin kalau udah soft compound itu pasti licin banget kalau udah hujan enak kok ini soft compound? iya selama ini sih pake SX2 sih aman ya tapi gak tau kalau merek ban yang lain kalau soft compoundnya seperti apa? selain GT ya lu pake apa lagi bro? kalau gak salah soft compound itu ada dari Achilles ya cuma aku lupa 123S kalau gak salah kalau gak salah pake Achilles itu? iya dia juga kayak gini semi-slick juga kenapa anak modif banyak pake ini ya? yang suka modif yang suka nah itu kalau banyak yang orang bilang kalau yang merek GT Radial itu di buat di hujan-hujanan itu lebih digigit ini dibandingkan yang 123S Achilles yang Achilles itu gitu rame loh rata-rata makanya ini orang banyaknya beli SX2 terus harganya juga lumayan masuk di kantong lah gitu kalau yang budgetnya budget-budget mahasiswa lah kalau digigit enggak juga sih gue banyak juga gue liatin mobil-mobil maksud gue ya di atas Sienta ya rata-rata ya kayak Jazz tuh Jazz tuh banyak yang pake ya itu soalnya kan kalau semi-slick kan yang bagus sedikit kan Advan Neuva cuman kan itu kan harganya gila 1 juta ke atas ya ya jadi orang yaudah ambilnya SX2 nah ada juga sih yang ambil yang hasil ya nah ini kalau ini sama juga 40 sama enggak belang ini rata sebenernya cuman kalau Sienta kan karena FWD jadinya yang depannya lebih keluar bandingkan dengan belakang oh iya ya bro ya velgnya SSR SSR type C ori kayaknya ya enggak rep bisikin harganya bro ini harganya kemarin 5 juta 4 bisnis yang kemarin yang type C abu tua iya itu aku repaint oh gitu jadi ini sebenernya yang kemarin iya yang kemarin cuman aku repaint oh pantes lu sempet pake yang OM nya ya iya yang standar iya pake standar sementara ini repaint tinggal 1 minggu set putih di Eurovolution di Jakarta di Condet nah kalau ini jadi caper lu potong apa ini bro? atau ganti pair ganti lowering kit nah itu yang depan itu settingannya sebenernya 2 jari belakang 3 jari nah cuma itu settingan untuk ring 16 karena sebelumnya pake ring 16 karena sekarang naik ring 17 berarti jarak antara band ke fender nya itu ada sedikit lebih ada selisih lah jadi makin ngisi antara fender sama band jadi harusnya kalau ring 16 dia makin agak lebih lebar jarak antara fender sama band sedikit tapi ya gak banyak-banyak setengah dikit setengah jari gak nyampe malah kayaknya ada-ada fotonya bro nanti gue masukin deh nah karena udah naikin 17 cuma pair nya gak diganti yang ada jadinya lebih gestrock gestrock juga gitu selain dari yang tadi aku bilang lebarnya kan beda juga kalau yang dulu itu ring 16 lebar 7 et nya sama et 40 karena ini lebar 7,5 yang tadi eh et 16 et 40 lebar 7 beda di lebar sama di ringnya aja tranglid GDM ya iya tranglid GDM ini gimana lu perasaan lu ketika mendapatkan ini senang banget karena emang dari dulu tuh pengen banget tuh ganti tranglid karena tranglid Q itu kan agak kurang cocok ya kalau di mata saya karena terlalu panjang apalagi kalau dulu tuh ada aksen chrome nya jadi kayak aduh aneh banget nah sempet di stiker ring hitam yang aksen chrome nya nah sekarang cukernya dapet ini barang tranglid GDM ini cuman kemarin itu dia ada selisih harga antara warna putih dan hitam jadi lumayan jauh selisihnya yaudah kita ambil putih sekalian nanti cat bagian bodi yang lain sekalian cat ini jadi yaudah saya stikerin dulu jadi keliatan ya mungkin ada agak-agak kurang rapi ya ini keliatan bro nah kendala lagi karena ganti garnish ini eh tranglid ini nah dulu itu karena queue itu panjang dia ada lubang disini buat kaki si tranglidnya ini ada nih ya keliatan ya ya kalau gue tekan nih ini dong hahaha karena ini jadi saya akalkan di stiker dan untungnya karena mobilnya hitam jadi gak begitu keliatan kok dari jauh tuh gua baru pesen ini bro jadi gua udah mau ada gua 500 ribu satu jadi yang kanan doang kan gua kurang kan yang lainnya gua udah lengkap nah gua barusan nanya-nanya dari 700 ribu jadi 500 ribu jadi dapet yang kiri sekarang yang kanan gua kurang yang kanan oh yang kanan udah dapet yang kanan iya tinggal pasang gak mau kalah gua hahaha 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 nah ini kalo ini lu pake yang modula ya bukan ini yang biasa hmm kalo yang modelista kan ada kayak aksen hitam-hitam gitu ya hmm hitam plastik gitu hmm cuman ini pake yang biasa aja sih lebih simple sih menurut saya biar gak terlalu rame iya sih botak banget ya kalo dia gak ada ya iya kalo gak ada botak banget ini lu cat dari sananya di cat bro dari sananya udah dapet hitam cuman hitamnya beda makanya keliatan ee.. lebih buteg ya iya iya belum pernah lu compound bro belum eh udah dia bakal kayak gini juga emang catnya emang kurang hitamnya kan beda nih lebih hitam pekat ya kalo ini kan dia ada mirror apa? apa sih namanya? lupa ee.. black mica ee.. yang ada biru-birunya itu lupa hmm tuh antena lu ganti juga ya 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 antena ganti karena kalo kita sarungin kalo pake yang yang apa sih namanya yang kayak gitu tuh ya.. yang originalnya itu ntar jadi kayak upinipin rambutnya iya sih gue juga kayak gitu bengkok gitu bener-bener nah ini lu ini kita yang detail-detail loh masa gue jarang banget ngebahas kayak gini nih kalo ini sih kemarin itu emang dapat bonus dari showroom untuk ga bunyi bro? bunyi ga sih dia? engga ini ga bunyi sih ga ada suara siul-siul gitu dia? iya sempet sih kemarin banyak temen-temen yang bilang request lepas aja bang ininya ee.. talang airnya biar lebih clean nah cuman bagi saya saya mentingin fungsinya sih iya sih kalo hujan ya kalo hujan misalnya dingin banget di dalam kabin ya paling buka sedikit kan kadang kita buka sedikit kaca biar air ga masuk gitu jadi ini fungsinya gitu bukan karena ngerokok ya bro? engga ngerokok sih hahaha iya sih kalo siang juga kan kita harus buka sedikit tiba-tiba hujan kita lagi ga ada ya bener guna banget nih sama satu lagi kadang tuh saya kalo nungguin orang misalnya saya lagi di mobil sayang bensin jadi hahaha kalo hujan kan jadinya bermanfaat kan bener sih biar tensioner ga cepet rusak hahaha nah ini nih ini kalo kita liat dari samping nih kecap filmnya ini beda nih bro ini pake berapa persen nih? kalo yang di depan ini yang samping depan ini pake 20% ini 20%? 20% kalo yang tengah sama yang baris ketiga itu bawaan dari dari showroom itu 60% iya 3M 3M black beauty kali ya? engga bukan black beauty dibawahnya lagi dibawahnya lagi nah kalo ini 20% brand apa nih bro? 20% ini pake extra cool extra cool? iya merknya extra cool kalo lumayan dingin sih menurut saya sih adem menurut saya sih adem dibandingin maksud gue lu kan ada brio juga kan? iya ada brio nya pake apa lu? sama juga? tuh merknya gak terkenal juga sih dari showroomnya cuma dia 60% nah dibandingin brio lu yang 60% sama ini sama 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 aja walaupun 60% iya ini sama aja kan pasti orang itu sebenernya lihat ini 20% kelihatannya pasti panas ya engga sih cuma sinar matahari lebih masuk aja cuma daya tahan panasnya ter apa bagus lumayan bagus untuk yang extra cool ini hmm gue pengen nih boleh coba harganya juga murah setelah lu ganti ini gimana? setelah gue ganti ini satu tampilan mobil gue suka emang jadi kelihatan kayak gdm banget ya gdm banget ya bener sih bro kita kalo nyetir malem-malem enak banget penglihatan tuh jelas kanan kiri ya depan juga ya ya depan juga lumayan karena depan 40% oh depan 40% depan 40% enggak ini enggak? kan lu depan 40% samping kanan kiri itu yang depannya eh 20% suka ini enggak? suka beda gitu enggak? awal-awal sih pasti kelihatannya beda banget yang depannya agak lebih gelap yang samping kiri kanannya terang lama-lama terbiasa sih aman juga ya bro aman enggak gelap banget sih yang 40% nya juga enggak gelap banget? pas gue lihat lu tadi kelihatan sih tadi kelihatan dari depan dari depan kok kaca depannya sih masih kurang oke sih bro kalo menurut gue kanan kiri sih karena kaca depan itu kemarin nanya buat yang warna hijau pengennya tuh yang hijau juga kan maksudnya bersama dia bilang enggak ada jadi adanya ini dan kalo yang kristaline juga katanya kalo kena cahaya warnanya ungu kayak gitu yaudah deh saya lebih pentingin fungsi kalo kali ini depan karena emang pengen supaya enggak terlalu panas dari depan kan tadi itu karena ini kan daya tahan panasnya itu tolak panasnya itu sampai 98% kalo pake alat itu ya kemarin tuh dicobain pake alat ada alat gitu itu 98% kalo yang ini kalo yang sana yang samping kiri kanan itu masih 86% tetap ada panas berarti dari depan panasnya tuh kurang ini ya bagus menolak panasnya lebih bagus dibandingkan yang tadi yang samping kiri kanan yang warna hijau gitu oke nah ini ada yang samping nih belum nih belum nah ini nih buat apa sih ini gue liat mobil di jepang juga ada sih kayak gitu jadi jadain banget ya ini lebih kealiran US oh ini US iya karena kan di sana itu mereka itu memang peraturannya mobil di sana tuh memang harus ada ini buat kalo misalnya kita keluar dari gang atau jalan mobil dari yang arah yang kita masukin itu iya dari samping lihat kepala mobil kita makanya dari sana di mobil di sana itu rata-rata itu udah pasti udah nyala ini kan gak nyala cuma dummy USDM berarti iya sebenarnya US cuman saya pasang di sini keliatannya manis gitu gak pertahanin gitu bukan jepang bro gue pernah liat mobil jepang kayak gini cuma sebenarnya mobil apa dari US sih sebenarnya nah ini lu apain nih bro ini aslinya tadinya kan ini chrome iya nah saya ngurangin chrome-chromean di mobil ini jadi chrome delete jadi di stiker ini oh ini stiker ini stiker gak dicat cuman lumayan bagus sih stikernya ini udah tahun 2018 18 19 stikernya actors akhir berarti udah 2 tahun lah ya tahun iya kan iya masih baru 3 tahun gak ada ngeletek nah manual mobil sering dicuci juga kan sering pakai spons dan segala macem di bagian itu belum ngeletek iya maksud gue hasilnya beda banget sama yang belakang ini lu kerjain sendiri? Oh enggak, ini emang beda tempat stiker Dan ini, aku tadinya mau ke tempat stiker ini juga Cuman udah lupa dimana, karena waktu itu sempat jalan-jalan Oh, nggak sengaja? Nggak sengaja, dan itu aku udah nggak tau di jalan apa itu, lupa Pengen ke situ lagi sebenarnya, lagi nyari-nyari Dimana kemarin Bro, mobil lo kurang di-detailing kayaknya sih Emang sengaja, karena kan buat kumpulin, buat konten di-detailing Jadi emang sengaja dikumpul-kumpulin Ngerti gue Jadi lo sengaja, biar ini makin kucul Nanti lo bikin videonya biar kelihatan beda before after ya Bener Ngerti gue Kadang kalau misalnya ngelap mobil ini ada jamur-jamur dan segala macem Itu sengaja Sengaja ngumpulin Ini ada jamurnya nggak? Nggak bisa Ada Tadi sini ada nih Ini ada Ini mah tinggal kompon aja udah hilang Ini kemarin sempat di-sprout Pake air keran Jadinya ada water spot Yang lebih nyikis kan Kebetulan saya tuh jual produk pengkilap ban Ini kayak tadi saya dari KOPO Oh ini pake yang facelift ya Emang dari sananya ya Tahun 2018 itu udah sempat improvement Kok bilang 9 ya bro ya? Iya Jadi dapet yang improvement Jadi filternya udah dikeluarin kesini Eh bukan Apa sih? Inteknya Inteknya, sorry Inteknya udah dikeluarin Lalu Paling saya ganti header Entar, entar Header Headernya 421 ya? Bener Mereknya ORD Tensioner Oh lu ganti juga ya? Tensioner udah ganti Yang ini Yang facelift yang terbaru ya Karena kemarin sempat bunyi Saya klaim sebelum ini habis garansinya Oh gitu? Iya Jadi lu udah beruntung banget ya? Beruntung banget Padahal itu Kok gak salah tinggal Berapa hari gitu? Sebelum Pas bulan Eh enggak Bulan 8 aku Ini Klaim 8 menjelang 9 Iya Bulan 8 pertengahan Klaim Toyotanya ACC Karena emang bunyi-bunyi Langsung diganti sama mereka Tensioner pun ganti yang udah Yang paling baru Yang Yang Sienta Yang Paselift kan beda tuh Oh iya Berapa gitu Ada gue bikin vlognya Dikasih Baru sama mereka Jadi itu baru Lalu Ganti puli Oh lu pake apa nih? Pulinya ganti Pake punya Om Biso Harusnya anak-anak Sienta tau ya Itu punya Om Si apa namanya Andre ya? Namanya Biso Biso Wardon apa? Di Bintara DJM Tapi Kok bukannya Produknya Anri atau Produk Anri? Kelihatan Jepang-Jepang ya? Kurampap Eh ya kayak gitu Kurampap Pokoknya aku belinya Dari dia Dari beliau Oke Nah Terus Terakhir sih Pake modul-modul gitu Yang namanya Curut gitu Lumayan sih Yang ini? Iya yang Yang kekoil Ini kabel Dijepit gitu Yang ini ya bro Ini masangnya udah Tahun 2018 Akhir Masangnya Pule itu Lu masangnya Waktu ganti setir Nggak? Ganti setir Sebelumnya Udah lama? Udah lama Nih Gue pernah denger Lu ganti Resonator ya? Iya Resonator Tapi Nggak bisa kelihatan Nggak kelihatan Resonatornya kan Dia nggak di tengah Kalau misalnya Kita ngintip Mobil lagi Dicuci steam Kan kelihatan Yang gede banget Yang di tengah Di tengah Nah itu Ganti Kemarin Pake ironcraft Terus Katalis Lepas Atas Bawah Dua-duanya Dua-duanya Jadi ini dari Header Langsung Reson Baru Muffler Muffler Standar Muffler standar Jadilah suaranya Garing Coba-coba Coba-coba Coba Kita denger Kita denger dulu Tapi bro Sore dari Muffler Yang Muffler Nggak lo apa-apain Nggak ada Nggak apa-apain Coba-coba Sekali lagi Coba Kok baunya Nggak 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 parah-parah Banget Kok Udah Udah bro Nggak Ya nggak sih Karena kayak gini Jadinya Karena ganti Header Reson Doang Kalau kita Lagi nyantai Nggak kita RPM Di bawah 3000 Pasti Nggak ada suara apa-apa Dalam kabin Kayak Standar aja Waktu kita tarik Di atas 3000 Baru keluar suaranya Oke bro Gue nanya Lo Orang tuh Banyak nanya Pule ringan Light pule kan Ini Pule ini Sama juga Yang punya Yang sama punya Gue sama Produksinya Karena gue Nggak mau nyebut Gimana reviewnya Nanti gue Review sendiri Nah Gimana menurut lo Karena kan Emang pule kan Tadinya Lebih berat Yang standarnya Diganti Yang lebih ringan Waktu kemarin Ganti Emang Langsung Terasa Kalau bagi saya Terasanya Gimana ya Terasanya Itu Emang Di torsinya Jadi Lebih cepat Naiknya Oke Ditarikan bawahnya Emang Tarikan bawah Karena CVT Lagi Agak Lebih lemot Nah Ini Jadinya Kita coel Dikit Dia Langsung Naik Cepat Gitu Setelah Ganti Puli Setelah Ganti Puli Terakhir Ganti Apa Yang ke Bekasi Bekasi Kemarin Ganti Oli Oh Enggak Ganti Yang Buat Kaki Kaki Depan Itu Kaki Kaki Depan Enggak Enggak Itu Paling Kemarin Fitting Bumper Cuma Lepas Lagi Yang Ini Lah Ini Dilem Ya Di Silan Kemarin Lepas Lepas Lagi Kayaknya Ini Mau Tak Benarin Lagi Ketotong Body Repair Kayaknya Bisa Buka Bro Soalnya Ini Ada Bracket Kan Bracket Yang Ininya Udah Ganti Ngaruh Bracket Ininya Kayaknya Yang Udah 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 Nggak Apa Si Udah Mulai Longgar Udah Nggak Klik Lagi Yang Dari Bumper Ini Juga Ini Pernah Pernah Nyenggol Nyenggol Trotowar Jadi pas Ini Trotowar Aku mundur Jadi ini Ketarik Terdepan Itu masih baru Mobilnya Belum ada sebulan Kejadian Terus Repend Ini Repend Ini Repend Di salah satu Bengkel resmi Toyota Cuman Di Bandung Di Jakarta Gue Masalah Mau ganti Itu Di Bengkel resmi Toyota Yang di Bandung Cibiru Asuransi Kalau Ini Ternyata Pas aku Lihat Di review Di Google Salah Salahnya Kemarin Nggak Lihat Setelah Lu percaya Aja Pasti Ya Percaya Memangnya Bengkel resmi Gitu Ternyata Pas Sudah Jadi Hasilnya Kurang Puas Ini Bumper Kemarin Sama Yang Belakang Beda Banget Ini Sudah Perupas Perupas Ini Hasil Catnya Belum Kita Apa-apain Parah Banget Ya Bengkel resmi Gue Nggak Mau sebut Merk Ntar Gue Dih Ya Pokoknya Salah Satu Bengkel resmi Tapi Nggak Semua Kali Ya Ini Kayak Ini Sama Kiri Kanan Karena Emang Lumayan Sering Dilepaskan Kemarin Ganti Headlamp Juga Klaim Garansi Tapi Gue Suka Bongkar Pasang Itu Hampir Sebulan Walaupun Dua Kali Salah Pasang Atau Mereka Cara Ngelepas Nggak Benar Kali Aku Soalnya Nggak Pernah Ngebuka Sendiri Ngebuk Coba Aja Bro Mau coba Buka Ya Lulah Gue Males Buka Buka Dari Bawah Males Kuing Modal Kunci 10 Soalnya Ini Udah Disilen Silen Susah Modal Kunci 10 Aja Bro Nggak Bakal Bisa Ini Bang Ini Sebenernya Udah Nga 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 Cuma Dia Masih Keluar Tadi Ku Bilang Kayaknya Plastik Si Bracket Yang Bumper Ya Ada Ada yang patah kali ya bro ya Jadi enggak nempel ya Jadi enggak klik ya Mungkin Udah jaraknya jauh Terus udah gitu Antara Ini Keluar Ya Bener Keluar Nah Gue sih Ngaruh Tapi Nggak Kasus Keluar Berarti Disini Ada baut Buat Nincangin Dia naik ke atas Gitu Ada Gini Oke Baru Tau Iya bro Coba buka Gampang kok Petagihan Nanti Lu buka Ada Satu lagi Bang Males Terbuka Ini Apa Biner Vendernya Udah Berantakan Ini Doang Itu Aku 25 Ininya Ininya Enggak kan Enggak Itu Itunya Enggak Lu Bautnya Kan Ini Ini Maksud gue Ini 90 Ribu Oh Satu set Baut Sama Ini Nggak Tau Gue Sama Rumah Ini Rumah Itu Yang Gue Ilang Kalau 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 Baut Itu Gue Ada Oh Lu Mau Nanti Ada 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 Beberapa Si Soalnya Kalau Enggak Sienta Bautnya Kecil Kecil Bener Kecil Soalnya Enggak Ada Kemarin Sempat Nyari Di Pasar Senin Nggak Nanti Gue Tunjukin Kelu Fotonya Lu Bikin Ini Pernya Yang Lu Ganti Kan Nah Itu Abis Berapa Untuk 4 Biji Siapa Tau Ada Yang Masih Single Pake Sienta Terus Biar Lebih Anak Muda Yang Biar Kayak Gini Lu Abis Berapa 4 Biji Waktu Itu Saya Beli 700 Lupa Antara 700 Ata 7 Tengah 4 Terus Lu Pasangnya Pasangnya Di Bengkel Rekomendasinya Yang Jual Kena Berapa Masangnya Lupa Kayaknya 200 Ini Bro Ini Lu Pake Pedal Shift Kan Nah Pernah Ada Yang Nanya Ke Gue Gimana Cara Masangnya Gue Manual Jadi Gue Gak Tau Gimana Aku Awam Maksudnya Aku Cuman Perhatikan Orangnya Masang Jadi Di Bagian Strip Plastik Ini Itu Bisa Dibuka Dibuka Terus Dia Tambahin Kabel Bukan Si Ini Diganti Sama Dia Plastik Ini Bukan Pastikan Bawaan Iya Tapi Dari Toyota Yang Hitam Ini Nah Karena Bawaannya Itu Dia Gak Bolong Kalau Gak Salah Kan Untuk Pedal Shift Nah Ini Dia Ganti Yang Bolong Nanti Pedal Shift Tinggal Dimasukin Aja Udah Terus Sambung Kabel Sampai Ke Transmisi Ini Dibukanya Dibuka Sama Dia Disini Gitu Udah Itu Yang Gue Perhatikan Jadi Dia Dari Sana Dari 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 Belakang Sini Dari Dari Bawah Ini Ada Di Colok Itu Soket Soket Udah Ada Selesai Paling Ribetnya Itu Buka Ini Semua Kemarin Dia Buka Oh Lama Pengerjaannya Itu Ini Iya Bongkar Itu Benar Sekali Bukan Bongkar Ini 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 Juga Susah Dia Bongkar Gak Susah Loh Sumpah Paket Alat Alat Enggak Berarti Ada tekniknya Kali Ya Pokoknya Dia Bongkar Ini Gak Susah Terus Masuk Gak Kayak Kita Berduanya Dia Sendiri Gitu Gitu Kuat Kali Bro Bapak Udah Berumur Heran Si Ya Pokoknya Dia Masukin Kabel Keluarnya Ke situ Langsung Ada Soket Soket Sudah Yang Disini Ya Nanti Gue Nabung Manual Ya Gak Bisa Explore Sendiri Ya Gak Bisa Makanya Gue Kalau Gila Banget Sienta Gue Beli Sienta Q Jadi Orang Gue Bisa Bereksper Ini kamera Kamera Kedepan Ini kamera Kedepan Kedepan Coba Nyalain aja Bang Mobil Oke Nyalain Biasa Ini di P ya Iya Nyalain 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 Itu Pasang Sendiri Biar Kaya Glare Gitu Loh Licin Gitu Nah Ini Kalau Kita Ini Sorry Tuh Tekan Sekali Langsung Kelihatan Kedepan Karena Mobil Ini Pendek Kan Biasanya Kalau Kita Parkir Nyerong Ada Kedepan Itu Kan Ada Pembatas Parkir Karena Body Kit Agak Moncong Agak Kedepan Jadi Gak Terlalu Kelihatan Kan Nah Kalau Ada Kamera Ini Jadi Kita Bisa Lihat Gitu Kalau Kebelakang Gimana Tinggal Coba Mundur Aja R Injak Rem Mundur Injak Rem Mundur R Tarik Enggak Ke Kiri Dulu Kek Kiri Bikinnya Dimana Bro Di FAA Tadi Nah Kalau Kita Nggak Mau Pakai Itu Semuanya Fungsi Normal Cuma Ditekan Semoga Video Ini Bermanfaat Suka Dengan Video Ini Boleh Like Kalau Juga Mau Ganti Setir Mau Tret Setir Mau Tentai Yang V Q Atau Sienta G Dan E Itu Juga Boleh Digita Atau Juga Beli Blalaya Extreme Biar Sientanya Lebih Enak Jauh Lebih Enak Dan Juga Mau Beli Tatakan Buat Handphone Atau Buat Naroh Barang Yang Ada Di Speedometer Itu Juga Ada Dan Juga Kalau Mau Sienta Jauh Lebih Hening Dengan Menggunakan Strap Redam Di Tool Storage Itu Kita Juga Ada Baik Semoga Video Ini Bermanfaat Boleh Subscribe Kita Boleh Follow Instagram Terima kasih Sudah Menonton Selalu Berdoa Sebelum Dan Sesudah Selalu